Intro Penghitungan Rilkon Komisi Pemilihan Umum Pilpres 2024 di 15 kabupaten atau kota sudah mencapai 100% Berdasarkan penghitungan tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka unggul dari pasulon 01 dan pasulon 03 Dilansir melalui situs pemilu 2024.kpu.g.id Pada selasa 27 Februari 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat 15 kabupaten atau kota yang penghitungannya mencapai 100% tersebar di beberapa provinsi 14 dari 15 kabupaten atau kota itu dimenangkan oleh pasulon 02 Sementara pasangan Anis Baswedan Muhaymin Iskandar unggul di satu kota dengan perolehan suara sebesar 63,99% Berikut data perolehan suara di 15 kabupaten atau kota berdasarkan Rilkon KPU Yang pertama ada Bolaang Mongondo Utara Sulut Anis Cahimin memperoleh suara sebesar 18,04% Sementara Prabowo Gibran memperoleh suara sebesar 73,36% Sementara Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 8,60% Kedua Bolaang Mongondo Selatan Sulut Anis Cahimin memperoleh suara sebanyak 16,52% Pasangan Prabowo Gibran memperoleh suara 67,56% Ganjar Mahfud memperoleh suara 15,93% Ketiga Gorontalo Utara Gorontalo Pasangan Anis Cahimin memperoleh suara sebanyak 24,63% Prabowo Gibran 70,49% Ganjar Mahfud 4,89% Selanjutnya ada Kaur Bengkulu Anis Cahimin memperoleh suara sebanyak 17,74% Prabowo Gibran 70,50% Ganjar Mahfud 11,76% Kota kelima ada kota Metro Lampung Anis Cahimin memperoleh suara sebanyak 22,83% Prabowo Gibran 64,15% Ganjar Mahfud 13,02% Sampai加i Terima kasih telah menonton!